Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-39. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode kali ini, yang bertarung dalam arena pertarungan adalah Tuan Hutianlu melawan Lingkong, orang dari dinas Tiyue-nya sendiri. Di saat Lingkong kewalahan, Lingkong langsung mengulangkan jurus andalanya yaitu teknik sapuan delapan arahnya. Ia mengatakan kalau jurus itu adalah jurus teknik yang ia telah latih selama tiga tahun, berkat cahaya ilahi dari bukota selatan kuno. Ia pun berkata meremehkannya adalah kesalahan terbesar Hutianlu, dan ia pun langsung menyerangnya. Namun Hutianlu dengan santenya dan berkata kepada Lingkong, ia pikir bisa mengalahkan dengan jurus tersebut. Dan jurus itu terlalu lemah baginya. Hutianlu pun mengkonter serangannya dengan teknik jari besinya. Dan membuat Lingkong terluka dan tak berdaya. Lalu Hutianlu juga mengatakan apakah Lingkong masih mau melanjutkan pertarungannya. Lingkong pun mengaku kalah dan menyerah. Orang-orang dari dinas Tiyue mengatakan bahkan Lingkong sangat lemah di hadapan Hutianlu. Di sisi lain, salah satu praktisi dari dinas Tiyue yang bernama Mengqingju juga memenangkan pertarungannya. Senornya juga mengatakan kalau Mengqingju berhasil melatih kultifasi kemuncak langit. Dan semua itu efek dari cahaya ilahi di waktu yang lalu. Dan ia tidak tahu sebenarnya dari mana asal-usul ibu kota selatan kuno. Dan dari dalam arena pertarungan, Wan Xinming kewalahan melawan praktisi dari dinas Tiyue yang bernama Zhu Huai. Praktisi tersebut pun mengatakan kalau Wan Xinming pasti tidak sanggup lagi untuk bertarung berdengahnya. Lalu ia langsung mularkan kekuatan tertingginya dan langsung menyerang ke arah Wan Xinming. Wan Xinming pun hanya bisa menahan serangannya. Dan ia mengatakan kalau ia sudah bertarung sejauh ini dan sekarang hanya ada satu pertandingan tersisa agar mendapat kesempatan memiliki warisan. Dan ia pun bangkit kembali dari kekalahannya. Dan ia langsung meng-counter serangannya. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu keduanya terjatuh dan tak berdaya. Orang-orang yang melihatnya pun belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan arena tersebut. Karena mereka sama-sama tak berdaya. Namun beberapa saat kemudian, Wan Xinming kembali bangun dan berdiri. Karena keduanya memutuskan kalau Wan Xinming lah yang memenangkan pertarungannya. Para praktisi dari Dynasty Wei juga berkata kalau Zhuhai benar-benar kalah oleh Wan Xinming. Lalu Qin Chen memberikan pil untuk Wan Xinming untuk memulihkan kekuatannya. Orang-orang dari Dynasty Wei yaitu Si Tu Seng mengatakan kalau Zhuhai adalah pecundang yang terkenal. Karena melawan praktisi dari Dynasty Wei pun tidak sanggup. Jika yang bertarung, pasti ia sudah mengalahkan Wan Xinming. Dan beberapa saat kemudian, satu persatu para praktisi pun maju untuk bertarung. Lalu putri Ling Shan bertemu melawan praktisi dari Dynasty Wei yaitu Si Tu Seng. Qin Chen berkata kalau Ling Shan dalam bahaya. Jika digantikan oleh orang lain, Ling Shan mungkin tidak memiliki kesempatan. Dan Qin Chen tahu kalau Si Tu Seng kultivasinya yang terkuat dari teman-temannya. Qin Chen pun tahu kalau Si Tu Seng praktisi dari Dynasty Wei itu akan memenangkan pertarungannya. Dan juga Yuan Feng dari Farsi Gu Xian juga akan memenangkan pertarungan tersebut. Putri Ling Shan mencoba menyerang ke arah Si Tu Seng. Namun Si Tu Seng meng-counter serangannya dengan satu jurus saja dan membuat Putri Ling Shan kalah dalam pertarungannya. Si Tu Seng dengan sombongnya berkata, Kalau Putri Ling Shan hanya orang dari lima kerajaan, ternyata bisa membuatnya bertarung sangat keras. Di saat bersamaan, salah satu praktisi dari lima kerajaan juga memenangkan pertarungan arenanya. Dan Qin Chen melawan praktisi dari Dynasty Wei yang bernama Xiao Jing Hong. Xiao Jing Hong dengan sombongnya berkata kalau keberuntungan Qin Chen sepertinya sudah berakhir. Dan ia akan membiarkan semua lihat bagaimana ia akan mengalahkan pecundang dari lima kerajaan. Ia juga mengatakan kalau ia akan mengalahkan Qin Chen dengan tiga serangan saja. Qin Chen pun menjawab kalau ia ingin sangat melihatnya. Bagaimana ia mengalahkan Qin Chen dengan tiga serangannya? Seketika Xiao Jing Hong pun mengeluarkan kekuatannya yaitu topan awan. Namun Qin Chen dengan mudahnya mematahkan serangan pertamanya dengan pedang berkaratnya. Serangan kedua juga dipatahkan dengan mudah oleh Qin Chen. Xiao Jing Hong sangat marah dan langsung mularkan serangan ketiganya. Yaitu kejutan awan tak terkalahkan. Namun bagi Qin Chen serangan itu tidak ada artinya. Lalu Qin Chen mengkontor serangannya dengan hanya satu serangan saja. Dan membuat praktisi itu langsung terluka dan terjatuh hingga tak berdaya. Qin Chen pun berkata apakah ini maksudnya tiga jurus untuk mengalahkan Qin Chen. Tetuan dari Sekte Li Xuan pun mengatakan kalau Qin Chen jelas-jelas hanya praktisi puncak tingkat mistik. Bagaimana mungkin mengalahkan Xiao Jing Hong dalam tiga gerakan. Tuan mudah diksin pun berkata. Tidak heran kalau Qin Chen dan Nona Shinsu berani menantang dirinya. Ternyata punya beberapa kekuatan. Putri Ling Shan juga terkejut dengan kekuatan Qin Chen. Lalu Tuan Hu Tiandu berkata ia berharap kehendaki Bogota Selatan Kuno mengaturnya untuk melawan Qin Chen. Dengan begitu baru bisa menghilangkan kebencian di hatinya kepada Qin Chen. Di saat bersamaan Nona Shinsu masih bertarung melawan praktisi dari dinasti Y. Ia juga masih bisa mengalahkan dengan mudah praktisi dari dinasti Y tersebut. Di sisi lain kedua praktisi dari dinasti Y sedang bertarung untuk memerebutkan 12 besar. Dan salah satu dari mereka adalah dari lembah Tianwu yang bernama Wei Qing Shan. Dan mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu Wei Qing Shan mengeluarkan jurusnya yaitu harimau penuruni gunung. Labanya juga langsung mengeluarkan teknik rajat tombak semesta dan tombak penghancur angin dan awan. Keduanya pun sama-sama kuat. Lalu praktisi itu menyerang kembali karena Wei Qing Shan dengan teknik tombak menyapu empat lautannya. Namun ia masih bisa menahan serangan tombaknya dengan teknik pertahanannya. Ia pun menertawakan serangan yang begitu lemah. Lalu para praktisi yang melihatnya pun terkejut. Karena pertahanan Wei Qing Shan begitu kuat. Satu serangan tombak saja sudah cukup untuk menembus gunung. Bahkan praktisi martial ancestor tingkat 5 tidak berani menahannya secara langsung. Bahkan tidak dapat menembus pertahanan Wei Qing Shan. Lalu Wei Qing Shan langsung mengkontor serangannya dengan teknik kebrutalan binatang darah menelan langitnya. Dan langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Lawanya pun masih bisa menghindarinya. Dan dia juga langsung melakukan teknik tombak gandak hatinya untuk mengkontornya. Keduanya pun masih seimbang dalam pertarungannya. Mereka berdua pun saling terkenal serangannya masing-masing. Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Wei Qing Shan. Dan pertarungan arena tersisa 3 pertandingan lagi. Qin Shan juga mengatakan kalau dari 6 orang yang lolos. Pangeran Dixin dan Leng Wuxeng merupakan yang terkuat. Juga masih ada orang dari Faksi Gu Xion. Jika orang dari Faksi Gu Xion bertemu dengan Pangeran Dixin dan Leng Wuxeng. Kemungkinan tidak ada kesempatan untuk menang. Namun alangkah beruntungnya orang dari Faksi Gu Xion tidak bertemu dengan mereka. Dan ia bertemu dengan praktisi biasa dari dinasti Wei. Lalu praktisi dari dinasti Wei berkata kalau ia sangat beruntung. Karena dihadapannya Faksi Gu Xion tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Ibu Kata Selatan Kuno. Orang dari Faksi Gu Xion pun menjawab. Benarkah? Dan bagaimana pertarungan selanjutnya siapa yang akan memenangkan pertarungannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!